Intro Schizofrenia adalah merupakan gangguan jiwa berat yang ditandai dengan kesulitan seseorang itu untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Secara sekilas dia seperti gangguan psikotik karena memang gejala gangguan psikotik ini merupakan bagian dari schizofrenia. Gangguan psikotik itu adalah ketika seseorang muncul halusinasi dan waham atau delusinya. Halusinasi yang merupakan tanda dari gangguan schizofrenia adalah gangguan di mana seseorang itu seperti merasakan di panca indranya ada sensasi tertentu mendengar suara bisikan, melihat bayangan, dan yang lainnya. Demikian juga dengan adanya waham atau delusi yang merupakan salah satu gejala psikotik merupakan bagian juga dari gangguan schizofrenia ini yaitu keyakinan yang salah terhadap sesuatu hal merasa ada yang ngejar-ngejar seperti ada yang membunuh serasa ada kamera-kamera yang sedang mengintai dia merasa dirinya hebat punya kekuatan tertentu. Nah pada gangguan schizofrenia selain gangguan psikotik tersebut terdapat juga yang kita sebut gejala negatif yaitu ketika yang bersangkutan menarik diri dari lingkungan sosialnya lebih banyak di rumah, tidak mau bersosialisasi, bergaul dengan orang lain dan kelihatan juga dari ekspresi mukanya yang sulit untuk bisa berekspresi dengan baik terbatas dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari pembicaraan atau komunikasinya juga menjadi terganggu dan satu lagi gejala dari schizofrenia adalah gangguan pada fungsi kognitif atau pikirannya yang bersangkutan menjadi sulit untuk fokus, konsentrasi problem solvingnya juga menjadi terganggu kelancaran verbalnya juga menjadi terhambat psikomotor atau gerakannya juga menjadi lebih lambat atau muncul juga agresivitas itulah merupakan tanda dan gejala dari gangguan schizofrenia kalau sudah lebih dari satu bulan gejala dan gangguan ini maka kita sebut ini diagnosisnya adalah schizofrenia tahapan gejala-gejala dari schizofrenia ini ada beberapa yang pertama disebut adalah fase prodromal fase prodromal ini adalah fase awal dari schizofrenia nah disini sebenarnya belum terjadi schizofrenia yang full blown gejala-gejalanya nah pada fase ini sebenarnya kita bisa mendeteksi nih gejala-gejalanya misalnya orangnya jadi susah tidur gitu ya ada kecurigaan yang agak berlebihan kecemasan atau pemikiran terhadap lebih religius secara spiritual gitu ya kemudian juga ngomongnya mulai tidak nyambung misalnya mudah marah, irritable nah ini adalah merupakan gejala-gejala awal nih dari schizofrenia buat yang bersangkutan ataupun keluarga dan orang sekitar perlu melihat adanya perubahan pada pikiran dan perilaku serta perasaan dari yang bersangkutan ya sehingga kemudian coba melihat adakah stressor tertentu yang sedang dialaminya penyelesaian masalah-masalah kehidupan mungkin ataupun hal-hal tertentu yang bisa jadi men-trigger munculnya gangguan-gangguan ini nah pada fase yang akut maka gejala-gejala dari schizofrenia itu akan muncul semuanya ada halusinasi, waham, delusi, perilaku dan perkataan yang kacau dan seringkali juga ada beberapa yang menimbulkan perilaku kekerasan ya ada suatu kondisi gaduh gelisah yang bisa membahayakan untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya kalau sudah sampai kondisi seperti ini maka pertolongan medis profesional itu sangat dibutuhkan membawa yang bersangkutan ke instalasi gawat darurat ke psikiater untuk segera mendapatkan bantuan, pertolongan dan pengobatan itu sangat dibutuhkan dan juga memungkinkan sekali kalau perilaku berbahaya ini sudah betul-betul tidak bisa diatasi maka dilakukan perawatan terlebih dahulu di sebuah rumah sakit jiwa dirawatnya orang dengan schizofrenia di rumah sakit jiwa bukan merupakan suatu aib, bukan sesuatu hal yang memalukan tetapi ini merupakan suatu bagian dari pemulihan orang dengan schizofrenia ini agar gejala-gejalanya bisa berkurang dan hilang sehingga akhirnya dia bisa berfungsi kembali kepada keluarga dan masyarakat dan memungkinkan sekali untuk bisa produktif orang dengan schizofrenia yang tadinya menjadi beban bagi keluarga bisa berbalik menjadi tulang punggung bagi keluarga apabila mereka mengikuti berbagai terapi yang dilakukan antara lain adalah minum obat antipsikotik secara teratur melakukan konsultasi secara rutin ke psikiater dan ada terapi yang kita sebut rehabilitasi psikososial orang dengan schizofrenia banyak yang mengalami penurunan fungsi dalam kehidupannya fungsi sosialnya, fungsi kognitif atau pikirannya fungsi aktivitas sehari-harinya dan berbagai fungsi-fungsi yang lain yang terganggu ada program yang kita sebut rehabilitasi psikososial yang akan melatih berbagai fungsi yang tadinya terganggu yang menyebabkan seseorang itu mengalami disabilitas sehingga kemudian bisa berfungsi dan produktif kembali dalam kehidupannya demikianlah pembahasan mengenai gangguan schizofrenia saya Dr. Lahargo Kembaren SPKJ sampai jumpa di pembahasan berikutnya selamat menikmati